Tidak dijamin, oh kamu kesadaran sudah tinggi lebih dari pikiran, enggak. Jadi sebenarnya kalau Anda ingin tahu kesadaran Anda sudah tinggi atau tidak, sebaiknya Anda tiga bulan dulu. Nah itu Anda tidak tahu terlalu banyak muncul masalah lagi di situ saat itu, nanti akan bisa menilai, kalau kesadaran Anda masih di bawah dari pikiran, walaupun kamu retir dari 10 hari. Ketika kita pulang, memang bisa kuat, bisa bertahan seminggu. Habis seminggu, itu jebol. Pikiran yang nyerang lagi, karena dia di atas, kamu dibawa kontrol pikiran. Itu masalahnya di situ. Jadi ketika kamu sudah dibawa itu, ada kamar lampau mungkin kebencian muncul. Saat itu kamu bertemu sama orang itu, memiliki kebencian lagi muncul, maka akan terjadi bentuk-bentuk. Atau Anda dimarahi dan sebagainya. Nah, untuk saran bante, sebagainya, dhamma buta, contohnya, Anda ada satu pilihan, di bawah, dite agak panjang, di rumah, jangan lost, tetap pertahankan 3 jam. Kalau Anda bisa pertahankan 3 jam, hidup Anda lebih nyaman. Seseorang yang sudah kesadaran lebih tinggi dari pikiran, sama seseorang di bawah pikiran, tentunya berbeda dalam kehidupan hari-hari. Bedanya apa? Dia bisa mengendalikan emosinya atau tidak bedanya di situ. Jadi, menurut bante, untuk dhamma buta, perlu banyak latihan lagi. Ketika menghadapi orang marah, cukup diam saja, lalu, anda coekin saja, Anda perhatikan tubuh Anda, sehingga tidak akan muncul marah baru. Ada satu orang, ada satu masukan, dia mempunyai customer yang cukup banyak. Ketika dia marah, dia tidak, dia tidak mendengar marahnya, tapi matanya tetap melihat dia, cuma dia perhatikan tubuh dia. Sehingga, emosi dia itu tidak muncul, selesai dia marah, sudah komplain selesai, baru kita kasih masukan-masukan, kasih masuk punya. Lebih baik begitu caranya. Kalau kita muncul, tusukan-tusukan seluruh tubuh, itu sebenarnya Wipapa, lagi muncul. Tapi karena kamu lagi sibuk pekerjaan, kamu tidak mungkin bisa menyadari, menghindari dia. Ya, sudah lah, terima dia saja. makanya sebaik, sebaiknya, sebaiknya, karena itu Wipaka Kamal kita. Jadi, lebih baik, channel harusnya, sebelum kerja, sudah lakukan meditasi dulu. 2 jam, 3 jam, mantap, final, bangun lebih awal, tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Bukan lebih baik, nanti akan jadi, pekerjaan lebih santai, nanti kita bisa terkendali, emosi kita, sehingga kita tidak, apa, meniburkan rasa, kebencian kepada orang lain. Kita pakai langkah satu dulu, tujuannya badan selalu tegak. Itu dia bisa membatan, badan rilas. Coba pakai itu. Kalau kita mempunyai kemampuan, kata Buddha, kesadaran kita, kalau kita tidak berusaha, kepada tubuh yang netal, kita kepada cendung, kepada pikiran, nanti dia yang menguasai pikiran. Pikiran yang menguasai kesadaran kita, sehingga kita akan sulit. Walaupun kamu tidak memakai, langkah satu, dua titik rangpoh, kepala tegak, lalu sekidastau badan, itu masih bisa kebantu ya. Jadi kalau Anda, lebih baik kamu coba, pakai dua titik rangpoh, kepala tegak air, lalu kamu, sadari dengan tiga-tiganya, muka, ubu-ubu, belakang kepala, mulai dari awal. Nanti Andi, coba perhatikan, kenapa Andi tidak bisa, berarti ketiga saya itu, dia ada, pelepasan wibaka. Coba Anda teliti, nanti Andi, depan jantung Anda, ada debar, coba. Kalau dia ada, the neutral control ya, berarti pada saat itu, sebenarnya, Andi lagi, pelepasan. kalau pas pelepasan itu, kita pakai langkah satu, dia tidak tepat. Lebih baik kamu pakai, langkah tiga-tiga bagian badan, yaitu, kedua pundah, dengan dikencengi, berarti, diulang-ulang, perlu kempen, dada busung, tahan nafas itu, kamu lakukan. Nanti dia sampai debarnya, sudah tidak ada, nah dia otomatis, nanti dia akan lancar kembali, dengan langkah satu, dua, tiga itu. Langkah satu, langkah dua, dua, langkah tiga-tiga, dia akan lancar, sehingga kamu akan, elefati. Saya rasa sih, perlu Andi perbaiki, supaya, kemajuan Anda lebih baik. Karena Anda, pasti dihinggapi oleh, Wipaka Kama, yang contohnya adalah, mungkin Andi, tidak kurang perhatikan, coba, susu tubuh, kalau ada denyut-denyut, itu sudah ada Wipaka, pada saat itu, kita tidak boleh pakai, itu kita harus baik, kenceng diperti sepaha, atau kenceng di dua tangan, itu yang paling penting, sama perkempe, darah busung itu, biar membantu kita. Jadi langkahnya itu, lebih baik Andi hanya fokus ke, yaitu, dua pundak, lengan dikencengin, ya, tangan dikencengin, kedua utung jahit tangan itu, ditemukan, dikencengin, perhatikan kencengnya, lalu terpuk-terpuk kempen, darah busung tetap, ya, kalau ada airnya, anda telan, ulang-ulang itu saja dulu, sehingga nanti, tempat-tempat itu, dia berurang-urang segera kurang, nanti otomatis, nanti kamu bisa, langsung lagi kembali, karena ada Wipaka, nama rupa lagi, ada pelepasan, kamar-kamar, sehingga membuat kita, tempat jantung itu, tidak normal, dia tidak normal, coba kamu teliti, sampai dia normal, kalau dia tidak normal, kamu kembali ke, langkah 1, 2, 2, 3, 3, dia akan kembali lancar, sehingga kamu akan, lebih nyaman, dan duduk bisa lebih lama, dan kira-kira banyak yang terkuras, bisa Andi? Baik, Jasmani, kaya, kaya itu, jasmani kasan, kalau cahaya, sudah di luar, jasmani kasan, dan biasanya, umumnya cahaya itu muncul, setelah padamnya, ke kotoran batinnya, juga bisa muncul cahaya, jadi, bagaimanapun, cahaya itu, bukan termasuk, jasmani, tapi kalau kita lihat, di, dasar wipa rasa, ada 10, wipa sana, yang salah, itu ada, 10 salah satu, obasa, melihat cahaya, itu justru, kalau kita hanya, memperhatikan, cahaya itu, itu salah satu, wipa sana, yang salah, jadi, wipa rasa, namanya, wipa sana, objek wipa sana, yang salah, ada 10 itu, termasuk, obasa itu, jadi, bukan sih, bukan kaya sih, kalau, cahaya itu disebut, jasmani, gimana ya, cahaya lampu, menjadi jasmani, jadi, bukan sini, masalah, debat-debat, itu ada, pelepasan, jadi, dia lagi, wipaka, lagi lepas, kita pakai, hanya, tiga-tiga, bagian badan saja, kalau, kita sibuk, kita sibuk, dikencengin saja, jangan sibuk, ke lain-lain, jadi, kencengin, betis, atau, kencengin tangan, lengan, dua, dua jari itu, dikencengin, itu, dia, akan, objek neta, nanti, dia akan berhenti, atau, program, datang musuh, dan tahan nafas, perlu dilakukan, terus, menurut, dia akan berhenti, ketika berhenti, saat itu, dia akan muncul sendiri, nanti, kamu akan bisa merasakan, kembali normal, terima kasih, tidak nafas, sama, apanaka, apanaka jana, apanaka itu, tidak memperhatikan nafas, dia sama sekali, tidak nafas, sampai, beliau sampai, keluar anginnya, melalui hidung, dan sebagainya, lalu dia juga, beliau bertanggap, melakukan, tidak dikeluarkan, sampai, memang, beliau hasilnya, mendapatkan, kesadaran, murni, jadi, boleh didi, silahkan, tidak ada kerugian, seperti itu, artinya, meningkatkan, kesadaran, ada, 10 mara, di dia, 10 mara, dari dalam, termudah matang, dasar, mara, senang, ada, 10, dari, tentara, mara, dari dalam, diri kita, itu, salah satu, ada 10 itu, salah pertama adalah, nafsu indrawi, itu, kama, kama 1M, nafsu, yang kedua, kebencian, terhadap kehidupan sushi, ini, yang kedua, Pak, ingin menekankan, banyak orang, tidak suka, meditasi, sebenarnya, dia termasuk, mara, yang muncul, dari dalam, yaitu, dia ada, benci, terhadap, meditasi, tidak suka, nah, itu termasuk, mara kedua, mara ketiga, itu adalah, itu, rasa lapar, dan haus, itu, maka, di, bakom, ya, makanan, disediain, yang minum, berlimpah, Anda tinggal, minum, ambil, jadi, mara satu, itu bisa menyam, ini, misalnya, kondisi dari, kalau yang satu, dua, itu dari dalam, lalu, yang keempat, itu, kemerkatan, di sini, jangan disalah, tafsirkan, banyak orang, meradakan, berarti, saya masih melekat, kemerkatan, dari tangha, tangha, buah kamar, lompau, jadi, selama orang, belum mencapai arahan, tetap ada, kemerkatan, tangha, itu, tetap ada, sampai arahan, tangha, itu, kalau bisa, selesai, yang keempat, itu, adalah, dinamida, rasa males, dan, kelesuhan, itu pun, harus, dipandungkan, itu, termasuk, marah, nomor, lima, kalau, marah, nomor, enam, adalah, rasa, takut, rasa, takut, selalu, mendominasi, bodhisata, ketika, beliau, masuk ke hutang, guru, lelah, saat, pertama kali, sangat, sangat, amami, sekali, keliutan itu, ketika, suara itu, muncul, pada saat itu, bodhisata, rasa, takut, itu, muncul, tapi, beliau, melakukan, pati sewa, untuk apa, saya takut, lalu, beliau, fokuskan, ke jasmani, rasa, takut, jadi, silam, jadi, penekanannya, ini, sebenarnya, aktif tubuh, itu, sangat efektif, dibandingkan, yang lain, lebih baik, seperti, Andi, yang tadi, tanya, waktu, dia, banyak, habis, hanya, duduk, duduk, sekedar doang, walaupun, bahagia, tapi, dapatnya, tidak banyak, cuma, diaktifkan, seperti, banding, sana, itu, dia, akan, jauh, lebih banyak, didapat, yaitu, banyak, kekotor, batin, bisa, terselesaikan, lalu, yang, ke, ketujuh, itu, wici, kicam, keragu, raguan, ragu, 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 dari, kira, dia, semu, itu, dia, semu, harus, menunjuk, yang, ke-8, adalah, dendam, keras kepala, orang, yang, dendam, orang, yang, keras kepala, dia, sesungguhnya, pendendam, jadi, yang, kesembilan, adalah, ingin, keuntungan, ingin, keuntungan, ingin, ketenaran, ingin, di, 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 dan, sebagainya, itu, yang, nomor, sembilan, yang, kesepuluh, selalu, menganggung-anggungkan dirinya, dan, merendah-rendahkan orang lainnya, itu, termasuk, marah, jadi, semua itu, bagian dari, segala, kekotoran batin, kita yang, dari dalam, jadi, didi, harus, hati-hati, menghadapi, apapun yang menanti, terjadi, coba, didi kan sudah mulai, spiritual sudah mulai naik, tadi, namanya, dasar, spiritual itu, akan berkembang, kita, selalu ingin, perbuatan baik kita, kita, pernah berdana, kita, pernah jasilah, punya cinta kasih, suka meditasi, ini diingat-ingatin, sehingga muncul rasa gembira, ketika rasa gembira, akan muncul rasa bahagia di dalam, bahagia yang di dalam itu, menimbulkan, tubuh menjadi tenang, tubuh menjadi tenang, muncullah, perasaan senang, perasaan senang inilah, yang menimbulkan, kesadaran bisa terpusat, jadi, terus menerus kayak gini, maka kita akan maju, ya, demikian, jadi, sepuluh marah itu, diperhatikan, singgi harus mulai, dengan mengajak, bertana, seluruh praktek, bertana, lalu, praktek sila, cinta kasih, dan situ, dia akan muncul, lalu selalu mengingat-ingatkan kebaikan, kebajikan, yang disarani ke dia, sehingga dia selalu muncul bahan, gembira, bahagia, tubuh yang tenang, dan itulah, dasar-dasar itu yang kamu pedang, jadi, jadi, samudah udah bilang mengatakan, singgi, spiritual, seseorang akan berkembang, kalau dia mulai, apabila dia, mengingat, kebaikan, dan kebajikan, lalu dia menimbulkan, gembira, itu, saran dari muda, dari gembira, menurut bahagia, dari bahagialah, muncul tubuh yang tenang, tubuh yang tenang inilah, kamu akan muncul, rasa senang, dan akan terjadi, kesadaran, nanti dia akan muncul sendiri, untuk nafsu indera, saya asal, dengan, banyak orang yang memanjakan, enam indera pun, seperti bodhisattva, satu saat, pasti jenung punya, kejenungan itu, tak sasa itu, dia bisa, merenung dhamma, itu paling baik, kalau dia gak bisa, ya, pasti yang, yang berbuat jahat, bisa sini, di sini, kita harus lihat, ketika bodhisattva, sekitar, C8 itu, di, di, uposata gelap itu, bulan gelap, pada saat itu, sudah masuk wisaka, dan beliau baru mulai sadar, tentang itu, beliau mengingat, empat tahun, ketika, usia empat tahun, beliau, pernah meditasi, menikmati, jahat, lalu dia bertanya, kenapa saya, tidak suka, pada, suka itu, padahal suka itu, muncul dari, untuk pencerahan, sedangkan, senang yang kamu, munculkan di diri itu, adalah, aku salah sama, senang dari, suka dari, suka, suka, suka itu baik, padamnya, kira-kira itu, muncul suka, tapi suka beda, suka itu, gembira itu, semua ada, wipak, ada, anak indranya, ada, kainya, jadi, boleh aja, ini mati sebentar, lalu, memangkai, usaha kamar kita ini, kita berusaha, merenung kerjas, mandi kembali, karena Anda masih dalam aktif, hari-hari, kamu gak bisa, bawa ke meditasi, yang, sudah dimati aja, sebentar, karena itu, kita butuh juga, untuk kehidupan, hari-hari, mengenai, ketakutan, ketakutan, terima kasih, terima kasih, ya ya, bagus itu harus ke tubuh partian ke tubuh, tau tubuh dulu sekedar, karena Anda masih dalam kegiatan hari-hari jadi, tau tubuh juga membantu kita, jadi kita bisa memegang, oh sadara mana atau kerakan, misalnya Anda jalan, angkar-angkar, kamu perhatikan kerakan, kerakan juga netra, atau kamu sekai-sekai boleh kencengi peti kalau dua gigi itu di, kedua letup itu di gigi sebentar untuk mendapat perhatian dari kesadaran, supaya dia bisa lalu coba Didi bisa lakukan itu itu juga bisa membantu kencengin lepas pedangnya atau badan cukup dikajak itu masalah program PES dilakukan ya, makanya Didi kan Wipaka itu kan ada aku salah, ada aku salah ketika muncul senang kita senang ketika muncul gelisah kita bisa gelisah sebenarnya kita sadar bahwa kita lagi dihinggapi ya menyeret kita menyeret kesadaran kita selamat menyeret kita kita selamat menyeret kita selamat menyeret kita ya bagus cia yu ya tambah terus ya maju ya semoga Didi bisa tercapai nibbana di kehidupan ini jawabannya bagaimana kita mengukur ada kemajuan atau tidak bagi pengguna sebenarnya sederhana sebenarnya sederhana kata buddha anicca jadi kita harus melihat lenyap muncul lenyap 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 itulah yang disebutkan cara pengukuran tapi kalau kita bisa contoh ada orang muncul sakit ketika muncul sakit lama sekali baru lenyap nah itu kalau ini bisa lenyap dulu kalau sama karena terlalu lama bisa lenyap kita masih pemula tapi masih butuh waktu latihan jadi cara mengukur kita ada maju tidak maju kalau seseorang pemula dia maju ketika dia bisa melihat sampai dia lenyap walaupun dia harus ditempuh satu jam dua jam jadi supaya anda maju anda ketempuh sampai dia lenyap itu bisa dikatakan dia sudah maju tapi kalau bagi orang yang pemula ketika muncul sakit dia cendung ini menghindar sudahin nah ini tidak ada kemajuan tapi kalau dia bisa mampu melihat dia dari sakit dia sampai dia lenyapnya sakit itu walaupun masih muncul lagi berikut lagi sakit dia sudah muncul dia sakit itu itu dia tidak termasuk maju yang untuk hal kedua gemetal-gemetal terubahnya di surut Tugu ini itu unsur angin itu ada wipaka jadi untuk untuk hilangkan ini coba kencengi betis paha dikensengi kedua kaki di rata lalu kedua tangan dikensengi perhatikan kencengnya aja kerakannya jangan diperhatikan nanti dia akan denyap ada soal yogi juga ngalami seperti itu tapi setelah bantai ajarin dia gini sekarang dia sudah lewat sekarang dia akan lebih progres lagi perlu bantai tambahkan lagi kalau kita aktif tubuh kita objek internalnya jauh lebih banyak tentunya banyak pengikisan karena banyak pengikisan kemajuan makin banyak ketika kiresa sudah makin banyak berkurang 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 kembang kesadaran naik ke atas itu jauh lebih banyak daripada anda memakai objek yang objek internalnya sedikit eksternalnya lebih banyak kemajuan lebih lambat contoh anak panas api internalnya sedikit eksternalnya lebih banyak sehingga banyak orang menggunakan anak panas api untung orang kesadaran masih rendah dia agak sulit coba kalau kita saat itu muncul hambatan-hambatan ini seperti yang pertanyaan kedua ini saya harapkan di cobalah Eka Wijaya sadari di kencengi petis pahanya karena kencengi petis pahanya salah satu dari lima dari objek neta atau di sebuah bahasa pari word saga aramana itu sendiri demikian Eka ya semoga maju terus ya merenungkan bagaimana merenungkan anisa dukahan atas sedangkan anisa harus kita alami yaitu dia muncul berlangsung dan denyap perlu bantai ingin sampaikan sebenarnya wipasana ini sangat gampang kinesa cuma datang muncul lalu bagaimana kita denyapi dia berlangsung dan dia akan denyap dia cuma muncul berlangsung denyap doang sebenarnya gampang kan muncul berlangsung denyap jadi kalau kita hanya merenung tidak melihat prosesnya ya bukan wipasana itu itu adalah hanya sekedar perenungan kemajuan agak lambat harus melihat prosesnya dukahan proses dukahan itu setelah melihat anisa muncul berlangsung dan denyap kita akan paham bahwa ketika kita tidak menyadari prosesnya itu muncul berlangsung denyap tidak akan terseret nah itu adalah visual dukahan dukahan terjemahannya adalah terseret akibat terseret menimbulkan penderitaan jadi ingat dukahan bukan hanya penderitaan tapi terseret tapi setelah terseret akan timbul penderitaan jadi anisa pun tidak bisa direnung anisa cuma hanya kita muncul pengertian ternyata setelah saya sadari dan catat segala semua fenomena yang muncul dia sampai denyap nanti kita akan paham anata itu sesungguhnya tidak ada aku yang sakit tidak ada aku yang ngantuk tidak ada aku yang rasa takut yang ada cuma proses muncul berlangsung dan denyapkan segala fenomena yang dari batin itu sendiri oke jadi tidak bisa dengan hanya merendung anisa dukhanata itu rasanya terlalu bawah sekali jadi belum bisa masuk ke wipasana itu wipasana harus melihat muncul berlangsung dan denyap melihat dah sana oke saya enang oh ada di sultan dan itu bukan sebenarnya banyak orang salah paham komentator komentator itu sebenarnya kalau kita komentator atau subkomentator disana ada tulis kalau di sultan ada yang lain dia kejadian dimana dibabarkan ke siapa kadang-kadang ada sultan yang kelolos kita butuh komentator melihat di buku komentator untuk melihat oh dia kapan beliau membabarkan ini kemana-mana subkomentator jadi sebenarnya sepul marah itu ada di sultan anda bisa lihat di riwayat juga ada di sana jadi sepul marah itu bukan hanya di dalam meditasi tapi di dalam kehidupan hari-hari dan ingat yang bisa mengkondisikan itu cuma hanya rasa makan dan haus itu bisa kita tangani di satu center yang disedia makanan yang cukup tapi kalau untuk yang lain kamu harus tangani dengan pipa sana tapi hanya tahu doang gak ada artinya kita tahu tapi kita tidak pernah mau melenyapin dia itu sama saja kita membiarkan kekotor batin berada di dalam bawah sadar kita dan ingat satu hal yang Buddha mengadakan kalau kain itu kotor lalu kamu celupkan warna lalu kamu angkat kain itu tetap kotor tetap jelek disini Buddha mengadakan kalau kamu tidak tahu kehidupan ini adalah banyak hambatan banyak kekotoran batin tapi anda tidak pernah mau meditasi menangani kikis dia kamu dengan sibuk enam indra dengan sibuk dengan kegiatan kata Buddha kehidupan berikut lagi akan sama dia tidak lari oke Jaina kalau Jaina lagi meditasi itu tusukan gak usah diperhatikan di cueking ini cukup perhatikan di cueking kamu perhatikan kencengnya beti paham lebih berbanyak disitu nanti dia akan redah ya biarin nanti dia akan redah termasuk dua tangan dikencengin nanti dia akan redah kamu perhatikan duduk-duduk-duduk pakai dua satu atau dua 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 satu bagus kan di cueking karena itu perhatikan dia tambah kenceng nanti kalau di cueking justru dia berada nanti coba perhatikan Jaina karena itu wibaka itu wibaka bukan itu hasil bukan dan itu bukan hasil tapi wibaka jadi hindari jadi kamu akan dapat ketenangan kebahagiaan lakukan ya Jaina ya ya sekarang Jaina coba aja datang ke bakong dalam ya ya udah kalau ada yensya oke yensya nomor budaya itu sangat sensitif termasuk di daerah jantung sangat sensitif sekali memang lebih baik di cueking dia biasanya membawa negatif karena disana banyak urat-urat yang sangat halus jadi agak sulit jadi lebih baik di cueking aja daripada sendiri ambil objek salah malah tambah tidak nyaman hidup jadi ada yang tadi cueking aja biar bagian badan mana pun di cueking aja itu juga wibaka kan itu pas pelepasan doang ketika dia melepas kalau kita menangkap dia itu agak repot yang gimana ini dia akan redak sebenarnya yang mau kita amati yang disebut itu diada di kita bawa pusaran itu itu jauh lebih baik dibandingkan yang disitu di di jadi jadi untuk sementara di cueking aja Raymond itu bagian tahun 4 bagian kepalanya lebih baik ya bagian kepala ya khusus kepalanya ya nanti nanti Raymond kombinasi ke 21 berbeda jadi nanti anginnya turun ke bawah jadi coba lihat dia akan berlalu masalah jam terbang ya kalau memang ada waktu tambah aja bisa jangan lupa kencari batis paha itu selalu lakukan karena dia salah satu objek metal bisa baik ya yuk cukup ya jenam sebanding cuma mengulangannya kalau seseorang mau berkembang spiritualnya kemampuannya kekuatan spiritualnya dia harus mengingat kebajikan dan kebaikan yang pernah dia lakukan sehingga anda rasa bahag gembira dari kesalahan gembira akan muncul bahagia dari bahagia itulah tubuh anda harus menjadi tubuh anda menjadi tenang tubuh anda tenang maka akan muncul satu perasaan senang dari perasaan senang akan terjadi spiritual yaitu kesadaran semakin tinggi spiritual itu semakin tinggi yaitu ketika kesadaran semakin tinggi kalau spiritual makin kemampuan semakin kuat dan kekuatan semakin meningkat karena kesadaran kita sudah diatas pikiran selanjutnya nanti akan mulai sedikit panjang lebar tentang pikiran dan kesadaran untuk next part 2 aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati